musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi para teman dan para sahabat saya sekalian di youtube channel saya petanikot channel baik teman-teman dan para sahabat sekalian pada sore hari ini saya akan memberikan informasi yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat bagi para sahabat dan para teman saya terutama para petani baik itu yang berada di seluruh Indonesia ataupun yang berada khususnya Bisma Barat yang mana pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengolah kotoran hewan menjadi pupuk kompos yang nantinya sangat bermanfaat untuk pemupukan dasar bagi tanaman kita yakni baik itu bawang merah cabe atau tanaman hortikultura yang lainnya semuanya pupuk kandang itu sangat bagus sekali sebagai pupuk dasar di samping mengurangi penggunaan dari pupuk kimia yang mana pupuk kimia itu adalah yang saat sekarang ini yang namanya pupuk subsidi itu sudah langkah dan pupuk non subsidi itu memiliki harga yang sangat mahal jadi bagaimana cara kita menenggulanginya atau menekan harga pengeluaran kita maka kita pergunakanlah yang namanya yaitu pupuk kompos atau pupuk kandang yang mana pupuk kandang ini sebaiknya dan seharusnya itu kita fermentasi dulu teman-teman supaya nantinya apabila kita masukkan ke bedengan itu sudah menjadi pupuk dan tidak menunggu lagi mengurai atau kotoran itu menjadi pupuk tetapi pas masuk langsung menjadi pupuk dan langsung dimakan oleh tanaman yang mana bahan-bahan yang saya pergunakan ini yakni beberapa kotoran kotoran hewan yang mana kotoran hewan ini yang selama ini waktu saya menanam tanaman yang sebelumnya yakni bawang merah ini sangat memiliki khasiat yang sangat besar teman-teman baik teman-teman apasajakah kotoran hewan apasajakah yang saya pergunakan untuk menjadi kompos yang nantinya akan saya fermentasi ini mari kita lihat teman-teman apa saja bahan dan bagaimana cara membuat dan bagaimana cara membuat baik teman-teman inilah beberapa kotoran hewan yang saya pergunakan atau saya jadikan pupuk dasar yang akan saya olah menjadi pupuk kompos untuk tanaman bawang atau tanaman-tanaman saya nantinya baik itu bawang merah bawang daun cabai atau tanaman horticultura yang lainnya yang mana disini saya mempergunakan kalau yang ini adalah kotoran ayam ayam kampung dan yang ini adalah kotoran bebek atau kotoran itik dan yang ketiga ini adalah kotoran kambing inilah ketiga kotoran hewan yang kita kenal dengan kohe yang nantinya akan kita fermentasi atau kita jadikan pupuk kompos yang sangat bermanfaat sebagai pupuk dasar bagi tanaman kita terus yang terakhir ini adalah ampas dari penggilingan kopi yang juga yang sudah busuk atau sudah lama teman-teman atau bukan yang baru yang ini juga sangat bagus sekali untuk dijadikan atau disatukan dengan kotoran-kotoran hewan tersebut menjadi pupuk kompos atau pupuk kandang baik teman-teman bagaimana cara kita mengolah dan bahan apa saja yang kita pergunakan untuk memfermentasinya menjadi pupuk kandang menjadi pupuk kandang atau pupuk kompos sebagai pupuk kandasar oke teman-teman para sahabat saya sekalian bagaimana cara kita mengaduk atau mengolah kotoran ini menjadi pupuk kompos tersebut yang mana disini saya mempergunakan MM4 seperti pada video sebelumnya yakni membuat pupuk organik cair saya tetap mempergunakan MM4 karena MM4 ini adalah bakteri pengurai yang nantinya mengurai kotoran-kotoran hewan tersebut menjadi pupuk dan yang kedua adalah ini adalah air air gula yang mana seharusnya yang sebaiknya yaitu mempergunakan molase tapi karena molase saya tidak ada saya mempergunakan gula air gula air gula biasa yang mana air gula ini nantinya yang akan menjadi makanan bagi bakteri bakteri ini dan yang ketiga ini adalah air teman-teman yang mana MM4 dan gula ini akan kita aduk dulu teman-teman di dalam air disini saya mempergunakan dalam satu gerijen ini atau wadah ini saya mempergunakan sekitar 15 tutup 15 tutup MM4 sekitar 15 tutup botol ini untuk satu wadah ini teman-teman satu gerijen ini terus air gula sebagai makanan dari bakteri lalu kita aduk kita aduk teman-teman kita aduk menjadi satu terus kita aduk seluruhnya supaya bakteri air dan gula itu menjadi satu teman-teman dan para sahabat setelah seluruh bahan ini telah kita aduk kita aduk maka kotoran-kotoran hewan tersebut kita satukan menjadi satu oke teman-teman baik teman-teman dan para sahabat saya sekalian inilah kotoran kambing kotoran itik kotoran ayam yang tadi dan ampas dari penggilingan kopi yang mana bahan-bahan tersebut telah saya aduk menjadi satu dan lalu kotoran ini kita kasih yang namanya adalah air em4 dikasih air ini secara merata lalu diaduk kembali para sahabat dan para teman setelah diaduk kotoran ini nantinya dimasukkan ke dalam karung ke dalam karung lalu diikat dan dibiarkan selama 20 hari atau 25 hari makin lama makin bagus para sahabat dan teman-teman sekalian ini teman-teman kotoran hewan tadi kita masukkan ke dalam karung seharusnya dikasih plastik kayak gini nanti diikat jangan sampai masuk udara supaya fermentasi pupuk ini bisa berjalan dengan baik dan biarkan selama 25 hari atau lebih tidak masalah dan nantinya akan berubah menjadi pupuk kandang atau pupuk kompos yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman teman-teman mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini mohon bantuan bagi teman-teman yang belum subscribe like dan komen nya mudah-mudahan video ini bermanfaat oh ya teman-teman inilah contoh pupuk fermentasi yang saya lakukan sekitar satu bulan yang lewat dari kotoran-kotoran ternak jadi seperti inilah nantinya teman-teman dan ini sudah bisa dikasih langsung kepada tanaman dan sudah bisa diaplikasikan dan ini sudah menjadi suatu pupuk yang dan hasil fermentasi yang telah terurai menjadi pupuk yang nantinya yang bermanfaat bagi tanaman kita yang mana pada tanaman bawang saya sebelumnya saya mempergunakan pupuk ini teman-teman dan ini adalah kelebihan dari pupuk yang saya pergunakan pada tanaman bawang saya pada penanaman sebelumnya oke teman-teman mungkin inilah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nantinya bermanfaat dan sekali lagi mohon bantuan untuk berkembangnya channel ini menjadi suatu channel yang bermanfaat bagi para petani seluruh Indonesia seluruh Sumatera Barat pada khususnya mungkin inilah yang bisa saya sampaikan wabilahi taufid wal hidayah wassalamualaikum wakmatullahi wabarakatuh selamat menikmati